selamat menikmati oke langsung aja kita reaction video yang satu ini oke ada apa ini ya video dari tiktok ya oh iya ini ceritanya istrinya lagi menyajikan makanannya buat suaminya oke ini seru nih ya kayaknya iya semangat biasa kalo istri nyajiin makannya kayak gini iya ini kalo liat ekspresinya itu kayak apa ya suami yang trauma gitu kalo udah dikasih makanan dicicipin hasilnya itu selalu wow ya mungkin temen-temen bisa tau ya suara apa kayak kayak apa kayak takut gitu kayak takut banget enak gak enak dong ayo makan makan oh bismillah dulu ayo jawab enak gak gimana mas rasanya enak kan iya 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 terkadang bohong itu harus dibenarkan ya seperti bohongnya ini memang pas jadi bohong untuk kebaikan agar istri itu bahagia bener gak? iya bener gak dok tapi jangan lupa like dulu ya yang baru datang yang baru gabung like dulu like dulu oke terima kasih yang sudah like kita lanjut lagi ya kok batuk sih mas enggak aku emang batuk deh enak enak alhamdulillah ini beli kepitingnya dimana? ini yang jadi masalah nanyanya tuh biasanya kalo enak tuh resepnya apa gitu resepnya apa sih mau? gitu ya tapi ini nanyanya beli kepitingnya dimana? iya gak sih? iya kok nanyanya beli kepiting dimana? saya curiga kalo ujung-ujungnya kayak gini apa sih? penasaran ya? di pasar pasar alhamdulillah alhamdulillah resepnya iya kayak manjanya rasa air lautnya aduh bambang bambang iya 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 jadi itu memang suami yang cerdas kayak gitu ya jadi menganalogikan sesuatu itu secara halus biar karena perempuan itu terbuat dari terbentuk dari tulang rusuk ya jadi kalo dikasari itu nanti jadi patah semangat gitu patah tulang oke ya salut ya kita next ke video selanjutnya ya wah ini ini ceritanya biasa temen-temen tau kan biasanya di apa ya di acara-acara besar ya 17 Agustus panjat pinang ini kalo liat masa ini ya ini kayak ini kayak menderita banget ya ya memang apa ya kalo lagi panjat pinang itu di bawah luar biasa ya harus yang kuat yang kekar seperti ini ya ayo co naik lagi ya terus ya ayo CRT aja naik ini kalau CRT naik dia kayak kuat ya jadi kalau ini CRT naik atau sekompi naik ini yang tadinya tinggi jadi segini nih ya jadi kayak gitu ya tapi dipikir-pikir ini ada komentar menarik juga dari temen-temen ya ini kalo diperhatikan nih kayak pemain serialaga siapa sih ombek versi Indonesia iya iya ini dia ya emang mirip banget ya yang dari Thailand tau kan nah itu tau lah ya semua ombek itu populer banget ya aduh aduh panah tolong tolong iya jadi ada lagi yang menarik nih ya komentari temen-temen kayak gini ya yang capek yang paling bawah yang dihargai yang paling atas begitulah hidup iya jadi yang paling capek itu memang yang paling bawah yang atas itu yang paling dihargai itu filosofi luar biasa ya keren banget tapi temen-temen tetep lah optimis ya meskipun sebagai karyawan sebagai bawahan harus semangat ya meskipun tidak dihargai kadang hidup itu ada di bawah tapi sewaktu-waktu temen ada di atas iya iya kan iya dong oke jangan lupa like dulu dong ya sudah gabung kita lanjut ya